Udah, pada Glory belum nih guys? Gue sih belum gitu kan? Masih jauh lah. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero dengan win rate tinggi di Mythical Bro Origi, khususnya di Season 29 ya. Dengan mengetahui beberapa hero yang punya win rate tinggi, tentu kita akan mengetahui beberapa hero yang kira-kira worth it atau enggak gitu guys. Dengan hero tingkat kemenangan tinggi, membuktikan bahwa hero yang dimaksud itu punya potensi untuk membawa timnya menuju kemenangan. Jelas di beberapa tier itu ada hero yang berbeda. Masing-masing, tier itu punya ciri khas hero-nya sendiri. Di Epic sampai Legend, terus Mythic rendah dan Glory tentu punya behavior yang berbeda-beda. Ya kali di tier Mythical Glory, Layla dipakai gitu kan? Bahkan win rate-nya rendah di Glory itu kayak gini guys, kalian bisa lihat siapa aja. Oke, kalian bisa terapin hero-nya buat yang masih kecebak di tier yang rendah gitu kan, supaya bisa keluar dari tier yang rendah itu. Ya sebut saja Epic. Langsung aja kita bahas berikut hero dengan win rate tinggi di Mythical Glory Mobile Legends. Yang ketujuh ada Fanny guys, dengan tingkat win rate sebesar 59,17% coy. Hero Assassin yang satu ini tuh kuat banget di tier tinggi. Kalau di tier tinggi jelas jarang-jarang tuh orang yang iseng coba-coba hero. Ya rata-rata user Fanny di tier tinggi bukan kaleng-kaleng ya. Pastinya jago gitu kan? Dan ya, sangat bisa diandalkan. Gak ada tuh Fanny darat kalau di tier tinggi, kecuali hasil Jokia. Hero ini tuh harus menyelesaikan game secepat mungkin. Kalau hero ini main late game, tentu akan membuat Fanny kesulitan karena nanti musuh udah pada jadi itemnya. Dan ya, malah nanti musuh udah pada sakit dan malah Fanny yang kena damage tinggi. Hero Fanny memiliki pasif yang menarik guys. Ya, Primark bisa meningkatkan kemampuannya Fanny ketika terbang. Damagenya akan meningkat sebesar 10% hingga 20%. Makin cepat laju terbangnya Fanny tentu akan makin pedih. Hero ini juga ultinya sakit dan kalian bisa pakai build seperti ini. Oke, ke-6 buat hero win rate tinggi di Glory adalah Lolita. Hero tank yang satu ini memiliki tingkat win rate 59,42%. Pasif hero ini lumayan berguna bagi dirinya dan timnya guys. Soalnya bisa membagi shieldnya ke rekan satu tim gitu. Hero ini memiliki skill 2 yang berguna banget gitu kan. Karena bisa nge-block serangan lawan dari depan. Ya, ada stack juga yang bisa dikumpulkan Lolita. Dan kalau udah penuh bisa makin sakit. Karena skill 2-nya itu setelah berakhir bisa dilemparkan menjadi damage. Nah, kemungkinan di update selanjutnya Lolita akan di-revamp gitu. Kayak bisa mantulin skill 2-nya secara langsung. Tapi di original server saat gue membuat video ini belum di-fix guys. Hero ini bisa nge-blink gitu kan. Di skill 1-nya bisa dapet efek CC juga kalau ngenain ke lawan. Sama basic attack-nya. Jadi ya berguna untuk ganggu lawan tipis-tipis. Nah, yang paling enak di ultimatenya sih. Hero ini kalau ulti dilancarkan akan memberikan efek slow dulu kepada lawan. Efek slow-nya sekitar 75% dan setelah itu menyebabkan efek stun selama 2 detik. Hero Lolita juga harus momen banget. Karena skill-nya mudah dihindari pakai spell flicker. Juga hero ini harus ngumpet banget. Kalau nggak dapet momennya bakalan sia-sia. Next, buat hero win rate tinggi. Yang kelima ada edit. Tank yang satu ini memiliki tingkat win rate sebesar 60,33%. Jujur aja, gue pakai hero ini emang enak banget sih. Win streak alias menang terus. Nggak bohong lah win rate-nya ini. Memang worth it banget cuy. Kalian bisa coba. Hero ini bisa menjadi lebih kuat ketika ultimatenya udah bertangsung. Ya, ibarat MM edit ini gitu kan. Shield-nya akan ditambah ke hero ini. Kemudian attack speed-nya juga naik. Saat mode ulti, edit akan memperoleh shield tambahan 50-150% attack speed tambahan. Dan 10-30% hybrid lifesteal. Ya, dia juga mengkonversikan physical defense tambahan dan magic defense tambahan menjadi magic power cuy. Jadi makin gede defense hero ini akan makin sakit damage-nya nanti. Mode-nya berlangsung selama 8 detik. Lumayan untuk pertarungan tim fight besar-besaran gitu kan. Hero ini juga kuat. Kayak dengan efek CC, ya skill 2 dan skill 1-nya memang kuat banget untuk efek CC-nya yang ganggu barah. Apalagi yang lempar lawan ke belakang gitu. Bisa dengan instan menghentikan gerakan lawan. Item yang belum bisa pakai kayak gini guys. Next, buat hero dengan win rate tinggi keempat ada Digi. Support yang satu ini memiliki tingkat win rate sebesar 60,34%. Win rate Digi bisa besar karena menurut gue sendiri memang kuat sih hero ini. Karena anti-CC-nya kuat banget, hero ini memiliki efek shield gitu kan. Dan anti-CC di ultimate-nya bisa selama beberapa detik gitu. Lebih tepatnya 3 detik anti-CC. Hero ini juga bisa menghambat gerakan lawan yang mau kabur di skill 2-nya. Open map dari hero ini juga lumayan simple. Tinggal gunain skill 1 aja gitu kan. Kerumput kita bisa mengecek kerumput dengan instan. Hero support yang satu ini memang bukan kayak meta-meta regen alias yang populer sekarang ini. Tapi ya untuk anti-CC sekali lagi berguna banget buat pertarungan team fight secara besar-besaran. Apalagi kalau kena eliminasi, hero ini bisa berjalan gitu kan. Sambil mencari informasi lawan berada di mana. Kita jadi tau kira-kira musuh ada di mana gitu. Oke item dan emblem bisa pakai kayak gini aja. Lanjut buat hero dengan win rate tinggi ketiga ada Freya. Hero ini punya tingkat win rate sebesar 62,2%. Hero ini bisa nyerang menggunakan skill 2-nya. Nggak berhenti-henti gitu tinggal gimana kita pakainya aja. Setelah menggunakan skill, Freya akan memperoleh 2 peningkatan attack speed secara drastis. Untuk basic attack berikutnya. Bisa di-stack sampai 6 kali. Freya juga memperoleh 1 stack sacred orb pada setiap basic attack. Dan dapat menggunakan stack sacred orb tersebut. Untuk menggunakan spirit combo secara berurutan. Yang paling ngeri di hero ini tuh di skill ultimate-nya ya. Freya bisa masuk ke mode Valkyrie dan udah gitu bisa mengincar banyak hero sekaligus. Ya, lawan sekitar bisa langsung di-hit sama Freya dengan bebas gitu. Hero ini kalau dipegang sama tangan yang tepat pastinya nggak beban dan malah bisa gendong tim banget coy. Kultinya splash, jarak jauh, dan memberi Freya shield dan basic attack tambahan. Untuk mobilitas ya, kita bisa andalkan skill 1 hero ini aja. Item dan emblem kalian bisa ikutan kayak gini. Biar Freya kalian OP parah. Next, kita lanjut hero yang sering menang kedua di Glory ada Yefe. Mage ini punya tingkat win rate sebesar 62,27%. Dengan skill ultimate-nya yang area tentu akan memenjadikan hero ini makin kuat di meta kali ini. Apalagi skill 1 dan skill 2-nya, serta skill 3, efek slow semua gitu kan. Wah, bisa diantulin banget buat pertarungan tim besar-besaran. Hero Yefe juga punya stack di skill passive-nya itu. Jadi bisa membuat shield makin tebal ketika menggunakan ultimate-nya. Saat pertarungan tim Pyke berlangsung, Yefe bisa memperoleh Galactic Power saat memberikan damage ke hero lawan dengan Void Blast dan Void Crystal hingga 10 stack. Dia juga akan menggunakan seluruh Galactic Power-nya yang tersimpan saat dia menciptakan Starfield dengan ultimate-nya untuk memperoleh jumlah penggunaan Starfield tambahan. Dan setiap stack akan meningkatkan shield-nya sebesar 5% intinya. Yah, walaupun hero ini gak ada skill kabur, bisa menggunakan skill 1 cuy. Movement Speed akan ditambahkan sebesar 55% ketika kena hero lawan. Menjadi setengah doang ketika mengenai minion atau non-hero. Mayan lah buat kabur gitu kan. Item dan emblem kalian bisa pakai ini aja. Next, buat hero yang sering menang di Glory, posisi ke-1 ada Link. Dengan win rate sebesar 62,45%. Ternyata hero ini guys yang sering menang di tier Mythical Glory. Dengan hero ini di posisi pertama tentu gak salah lagi. Kalau Link bisa gendong banget. Apalagi kalau yang main hero ini paham bagaimana cara mainnya dan gimana cara fast hand. Serta kalau kalian bisa paham ultinya dan mengambil pedang dengan lincah gitu. Tapi sayang sekali di tier yang kecil, gue sendiri main jarang nemu Link yang jago banget. Pasti nemunya linglung terus gitu kan. Giliran dapet di tim lawan waduh. Linknya jago parah. Hero ini bisa memberikan critical chance sebanyak 2 kali lipat dari semua sumber. Hero ini bisa kabur dengan mudah, tinggal lompat aja gitu kan ke masing-masing tembok. Atau kalau lagi kepepet banget, kalian bisa menggunakan ultimatenya Link untuk menghilang dan lalu melarikan diri. Kecuali kalau ketangkapnya pakai efek suppress ya lawan. Kita gak bakalan bisa kabur guys. Untuk awal-awal kita bisa kumpulin item buat hero ini dulu supaya damage-nya sakit. Saat pertarungan tim Vaik berlangsung atau lagi memburu hero lawan yang sedang sendirian. Untuk incar MM atau Mage, bahkan assassin lawan nih hero enak banget. Item dan emblem bisa pakai kayak gini. Terima kasih. Terima kasih.